Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali di channel saya Edi Fahinda Nah, teman-teman kali ini aku mau ajak kalian ungete jalan-jalan di Tengah Merbali Sani di Kawangan Bepo Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru bersama kami nonton channel saya Jangan lupa lihat di subscribe ya Oke, thank you Ini memang untuk masuk ke sini itu jalanannya cukup seksil gitu ya Tapi ketika sudah nantai di sini, ini tuh ternyata kamen itu hias banget Dan kalau teman-teman udah pemandangan di sekitar saya ini kan baru masuk ya Ini udah cakep banget, indah banget, dan saya kira mumpul banget Nah, seperti apa untuk lagi dalamnya lagi? Yuk ikuti saya terus ya Nah guys, ini secara tanpa dekatnya ya ini banyak ikan-ikannya Kalau ada yang mau ngajak anak kecil ini pas banget nih Karena kalau anak kecil ini suka banget nih melihat ikan dan air terjun kayak gini Nah guys, disini juga ada tempat ya buat duduk-duduk santai Nah, seperti di taman ini ya, enak banget hijau-jauh gini Bisa duduk-duduk, ada mejanya juga Jadi kalau mau bawa makanan juga bisa Nah, disini atasnya juga penuh dengan balon-balon Jadi keren banget guys Instagram-able banget Nah, kalau ini, ini adalah kita sudah masuk ke taman herbal insaninya Tuh, lihat ya ada tulisannya nih Jadi disini kita akan coba turun Nah, kita akan turun ke sini guys Tuh, cepat banget tuh jalanannya disitu Kita mau foto-foto lagi dulu Nah guys, disini juga ada jembatannya lagi ya Lalu ini ada delma Ada ayunan lagi Nah, disitu juga ada saung-saung guys Kalau mau istirahat dulu Nah, disitu ada saung Saung Widuri namanya Tuh dia Nah, cakep banget ya pemandangannya ya Tuh, kayak gini Bagus banget Nah, guys disini juga ada burung-burung ya Ini ada burung berpati Ya, jadi bisa untuk memperkenalkan hewan-hewan untuk anak kecil kita Ini juga ada tupai kelapa Nah, disini ada iguana Wow, itu dia iguananya Nah, disini adalah lovebird Yang kayak di film-film kartun itu guys Lucu banget ya lovebirdnya ya Nah, guys Nah, guys Bunda-bunda Semua yang mengajar anak-anaknya bermain Disini juga ada Buat taman bermainnya Ada prosotan Ada ayunan Tuh Nah, guys Ini pemandangan dari jembatan Jadi, kelihatan ya Disebelah sana itu ada kolam renang Nah, disini bisa buat spot foto lagi Nah, guys Ini untuk melihat Kalau misalnya teman-teman mau naik perahu angka Nah, ini dari dekatnya nih guys Nah, ini anak saya Inessa Senang banget ya foto sendiri Ini lagi foto di kupu-kupu Nah, guys Disini banyak spanduknya ya Untuk tuliskan kawasan wajib memakai master Nah, ini musholanya Jadi, kalau misalnya teman-teman Ada yang sholat Bisa disini Nah, kalau misalnya nanti teman-teman Ada yang mau ngopi Atau harus Bisa beli minum disini Ada es dan manis Ada cake atas Ada popcorn Juga ada pot mie Nah, jadi bisa Makan minum disini Nah, disini juga ada tempat pemancingan ikan guys Jadi, bagi teman-teman yang senang memancing Itu juga bisa Itu kesini ya Tinggal naik aja deh Disini Tuh Luas banget nih Buat mancing ikannya tuh Nah, guys Spanduk-spanduk untuk mencoba covid ini Banyak banget ya Disini juga tertulis ya Dekat muslo tadi Terus disini juga ada lorong jalan ya Jadi, kita disini lagi ngiter-ngiter Nah, sebelah sini Sebelah sini tempat pemancingan ikan tadi Yang lahan pemancingan Nah, disebelah kanannya ini Yang perahu angsa Nah, kita mau menuju spot foto Yang di depan di situ Yang sudah ada Inesa Nah, ada tulisannya Selamat datang Di Taman Herba Infani Jadi, spot foto disini cakep juga Kita coba ya Nah, guys Disini bagus banget tadi Buat foto-fotonya Cakep banget pemandangannya Karena di belakangnya itu adalah Danau Nah, danau ini ada tanonya Tuh, disitu kelihatan ya Disini juga ada Buat tempat cuci tangan ya Dekat perahu angsa ini Jadi, enak banget Tersedia tempat cuci tangan gitu Nah, nih guys Ngayu sendiri nih Perahu angsanya ya Banyak sih Yang pada ikutan Nah, guys Disini ada kolam renang Sebenarnya Cuman kolam renangnya ini Lagi ditutup Karena Saat ini kan Klosif Nah, untuk sementara Kolam renang ditutup dulu Sampai dengan batas waktu Yang tidak ditentukan Padahal sebenarnya cakep juga loh guys Terus kolam renangnya kayak gini Nah, disini ada tempat Buat rapi ikan Jadi, kita masukin aja Kaki kita ke kolam Nanti di Celekit-celekit Sama ikannya Enak loh guys Saya juga udah pernah ngerasain Cuman kali ini Saya belum mau dulu Saya perlihatkan saja Video ini ke kalian semua Siapa tau kalian yang berminat Nah, ternyata Tiket bebek ini Bayar ya Sebesar 15 ribu Untuk 2 doakan Dan 2 anak kecil Jadi, tidak termasuk Tiket yang 25 ribu ya guys Jadi, untuk naik Bebek-bebekan ini Harus nambah bayar lagi 15 ribu Nah guys Disini ada petunjuknya ya Ada musola Panahan Pinci Terau pano Wahana bebek Kolam renang Toilet Kakit dan terapi ikan Nah, disini juga ada Bisa buat Kalau mau main Apa tuh? Climbing ya Bisa ke situ tuh Nah, disini ada tempat Spot foto lagi guys Disini juga ada Restonya Nah guys Ini kita sekarang Lagi makan siang Di restorannya Ini namanya Cafe Taman Herbal Insanit Nah, di cafe ini Ini kita lagi Makan Ini pakai Ayam goreng gitu ya Ini pas banget Kita makannya Jam 12 siang Lalu Saya juga Persebus jeruk Ada es krimnya juga Ya Dari Indofood Gitu ya Nah, jadi Kita mau makan es krim Juga mau makan Masih Ya Ada juga bakso Mumpet-mumpet Semuanya lengkap guys Disini Jadi mampu temen-temen Gak usah Bawa makanan dari rumah Jadi biar kita praktis ya Simple Gak usah Berat-berat bawaan kita Pas jam 12 Bisa makan Ini lumayan guys Gak terlalu rame Jadi kita tetap dapat bangku Banyak kok bangku-bangku kosong Kalau temen-temen lihat ya Kemudian ada juga Yang duduk di Kayak calon dulu ya guys Jadi bisa duduknya Sambil Persehan Gitu Ada juga tempat kecacangannya Jadi lengkap guys Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini fotonya itu pakai sepeda cakep juga nih guys spot fotonya nah di depan sana itu kita bisa buat tanangan nah banyak banget disini kalau mau cuci tangan guys boleh mereka fasilitasi nah guys kita udah masuk ke area remanah jadi ini adalah alat buat remanahnya guys nah disini kasirnya ya guys buat beli tiket tanahannya hanya 5000 rupiah aja ini dapetin 5 anak manah nah disetap kirinya ini juga ada pembibitan tanaman herbal nah ini kita bisa belajar kemana disini guys nah guys ini adalah contoh cara remanah ya jadi perlahan-lahan kita tarik nih kali busurnya tuh ya jadi ini hanya bayar 5000 rupiah dapat 5 anak panah guys cukup murah meriah kita juga bisa latihan lemanah jadi kita belajar nah siap ya kita harus menarik tangan kanan kita itu ke jajah dengan mata nah ini hasilnya ada disitu tuh papan yang paling pinggir ya kan mariknya sudah是 abir lagi ya 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 Nah disini ada bakso dan mie ayam Jadi kalau habisnya mana anda kelaparan Anda juga bisa nih makan bakso dan mie ayam disini Lalu sekitar ngarna lagi deh habis memanah guys Nah seperti ini Sudah ada sabunnya Enak guys memanah itu ya Itu dari suna rosul loh guys Bahwa kita disuruh berkuda dan memanah Nah guys disini kita sekarang lagi ke tempat permainan becak Buat anak kecil Nah becak-becak ini cukup banyak Hanya bayar Rp. 5.000 untuk satu becak Itu sudah untuk 10 menit Nah ini memang challenge-nya cukup besar guys Karena lapangan rumput ini adalah tanjakan Jadi itu cukup berat ketika lagi bawa becaknya Bersambungan Rp. 5.000 untuk satu becaknya Bersambungan Rp. 5.000 untuk satu becaknya Bersambungan Rp. 5.000 untuk satu becaknya Jadi di sebelah kiri ini ada salam-salam ya Kalau teman-teman mau bisa bisnis dan keluarga bisa Bersambungan Rp. 5.000 untuk satu becaknya Bersambungan Rp. 5.000 untuk satu becaknya Nah di sebelah sini ada tulisannya tuh guys Tunggungnya ada muskola, kolam renang tanahan Suhana bebek, satwa, becak, dan peralatan Nah guys jadi sekian ya video mengenai Taman Herbal Insani Semoga teman-teman pada suka ya Dan jangan lupa untuk klik subscribe Klik loncengnya Kemudian juga like, komen, dan share ya Agar saya makin bersemangat Memberikan video-video yang bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai berjumpa di video saya berikutnya Bye-bye